Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan wali Kota Madiun atas Raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kota Madiun tahun anggaran 2021 Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Kota Madiun tahun 2021 juga telah diserahkan kepada wali Kota Madiun Maidi serta ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya pada 2 Maret lalu dengan opini wajar tanpa pengecualian WTP Dalam rapat paripurna ini wali Kota Madiun menyampaikan realisasi pendapatan daerah dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp1.6.392.124.345 realisasi sebesar Rp1.100.682.829.130.86 atau sebesar Rp109.37 atau melebihi target sebesar Rp94.290.704.785.86 Sementara itu untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp1.275.325.306.646 terrealisasi sebesar Rp1.073.679.343.613 Atau sebesar Rp84.919 atau di bawah target sebesar Rp201.645.363.032 atau sebesar Rp15.81 Wali Kota Madiun menyampaikan realisasi belanja daerah di angkat Rp84.8 tersebut dikarenakan adanya efisiensi dalam program kerja yang dijalankan Selain itu situasi pandemi COVID-19 yang landai tidak banyak menyerap anggaran di pos belanja tak terduga Sementara Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya memberikan apresiasi atas mendapatan daerah yang melampaui target yang ditetapkan Program-program lapak esasi dari kelurahan 27 kelurahan ini cukup berhasil luar biasa untuk Kota Madiun dan saya terima kasih kepada semua warga Mereka khususnya Bapak Benda juga semua Bapak Budiwan yang telah mendorong kita sehingga kota kita dalam perhatiannya cukup fokus Jika terserap hanya sekian kita hati-hati kita hati-hati karena apa? Yang tidak penting tidak karena kita fokus rem COVID-19 maka simpanan yang tidak terserap salah satu BDT yang ada di COVID-19 karena COVID-19 landai ya tidak kita belanjakan tidak dipakai pendapatan daerah yang melampaui target ini kita apresiasi mudah-mudahan ini juga menjadi menjadi target nanti di tahun 2023 2021 2022 belum bisa kita hitung pendapatannya nanti akan kita pasang untuk menjadi target tahun 2023 karena berangsur-angsur sudah normal pandemi hilang dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan ekonomi yang terutama dia ada di beberapa BD yang serapannya juga di bawah 50% itu akan kita fokuskan ke situ kenapa sampai dengan itu mungkin bisa dari efisiensi bisa juga dari BTT khususnya termasuk laptop juga itu kemarin juga kita gagalkan karena memang tidak sesuai spek itu mudah-mudahan nanti kita dapat jawaban setelah kita hiring nota keuangan wali kota Madiun ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat fraksi-fraksi DPRD ditargetkan akhir Mei maupun awal Juni nanti dapat diselesaikan Chris Wanto JTV Madiun